Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak layak saya berada di depan, tak layak saya bersuara keras Tapi karena... Tak layak saya yang meminta Dengan yang hidup kita sudah menyangkuk suratul rahim Dengan yang meninggal dunia kita sudah mengirim Al-Fatihah Mudah-mudahan berkahlah hidup kita insyaAllah Bapak protokol menyebut Abdul Somad LCMA Bapak Wakil Mufati menyebut LCMA Yang maang tertawa Ini perlu saya jelaskan LCMA itu ejaan bahasa Indonesia LCMA bahasa Inggris Nah jelas Ini dijelaskan supaya jangan ada fitnah diantara kita Bapak protokol cinta bahasa Indonesia Bapak Wakil Mufati menunjukkan bahwa orang perlak standar internasional Ada seorang laki-laki dari kerajaan Persia Dalam Quran ada surat Ar-Rom Apa nama suratnya? Ar-Rom Rum artinya Romawi Roma Kesebelasan Roma Sedangkan Persia Nama rajanya Kisra Sama namanya? Kisra Waktu itu blok barat blok timur Sama macam sekarang Sekarang ini blok barat Amerika Blok timur Rusia Setelah Gorbachev Turun jatuh Tinggal tunggal Amerika Dulu dunia dipimpin dua Blok barat Roma Blok timur Persia Nama raja Roma Kaisar Julius Kaisar Raja Persia dipimpin oleh Kisra Lalu kemudian dari Persia Ada seorang laki-laki Anak muda Namanya Salman Siapa namanya? Salman Salman ini bangsawan Naik perahu Sampai ke sebuah negeri Bernama Jumpa Ada lagunya Umum Jumpa Umum Jumpa Bekani Acik Umum terlebih Ternyata Indah Madana Jumpa Sampailah Salman dari Kerajaan Persia tadi Kejumpa Kejumpa Jumpa itu sekarang Biren Lalu kemudian Menikahlah dia dengan Bangsawan Tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan Seorang perempuan bangsawan Anak bangsawan dari Biren Namanya Siti Mayang Selundang Lalu kemudian Keturunan-keturunannya itu Itulah menjadi penguasa-penguasa Lalu Islam pun datang Dan di SD Saya sudah belajar SD Dwi 20 tahun yang lalu Sudah dipelajari di sekolah Islam pertama kali datang di negeri Perlah Tapi sudah umur 41 tahun Baru sampai ke Perlah Nanti saya akan cerita ke anak saya Duduk Nah Islam pertama kali datang di Nusantara Di Perlah Ayah pun Duduk Sekarang saya bisa cerita Islam pertama kali datang di Nusantara Datang mereka dari jazirah Arab Pulau yang pertama mereka temukan Pernama Pulau Sumatera Ke tepi laut arah ke barat Maka disitu ada sebuah negeri yang makmur Bernama Perlah Mendaratlah para Abang sawan Para ulama Ke negeri Perlah itu Wahai anak Kalau dulu Tak bisa cerita Sekarang sudah Ayah sudah sampai sana Aku bukan cuma sampai Aku sudah foto-foto Dengan ulama-ulama Ini dia gambarnya Waktu ayah ceramah disana Masyarakat di tanah Wabang sepak Mula Wuluh Sampai tak nampak ujungnya Tadi Itulah hebatnya Kapan ayah disana? Tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Waktu itu Saya cerita hingga ke cucu Jujukmu Dulu Datuk kalian ini Pernah viral Kapan tutup? Dulu Waktu masih muda Sekarang Datuk ada Dimana Tujuk selama? Di Perlah Tempat pertama Islam datang Disambut oleh Para bangsawan Lalu menyebarlah Turun ke bawah Dari Perlah Turun ke bawah Aceh Timur Turun ke bawah Kerajaan Melayu pertama Yang di bawah Aceh Itulah dia Kerajaan Melayu langkat Masjid Aziziyah Masih tegak berdiri Di Tanjung Pura Betul? Betul Di bawah itu Ada reji Kerajaan Melayu Delhi Masjidnya masih tegak berdiri Masjid Al-Masun Di belakangnya Ada Istana Maimun Turun lagi ke bawah Ada musjid lagi Musjid Kerajaan Besar Itulah dia Musjid Kerajaan Serdang Sekarang sudah jadi Kabupaten Sergi Serdang Berdiri Turun ke bawah Menjadi negeri yang besar Ketika seorang laki-laki Perkasa dari bumi Aceh Bernama Sultan Iskandar Muda Dia mau pergi ke Malaka Singgah di suatu tanjung Yang ada balai-balai Menikah dengan seorang perempuan Siti Selendang Umu Hasil pernikahan Lahir anak laki-laki Bernama Abdul Jadil Itulah Sultan Pertama Kerajaan Melayu Asahan Sekarang menjadi Kabupaten Asahan Tanjung Balai Kisaran Turun ke bawah lagi Setelah Asahan Turun ke bawah Itulah Kerajaan Siak Seri Indra Pura Tahun 1723 Kampung halaman kami Abdul Somad Datang dari dia Sudah jelas? Nah Abdul Somad Orang Melayu Al-Quran Berbahasa Bahasa Arab Bahasa Quran Bahasa Arab Quran Bahasa Arab Kami orang Melayu Orang Melayu Tak bisa baca Arab Dari mana Ustaz tahu Bisa baca Arab? Karena ada Orang Aceh Yang menerjemahkan Quran Kedalam Bahasa Melayu Dia orang Aceh Tapi tidak diterjemahkannya Quran Dalam Bahasa Aceh Andai diterjemahkannya Quran Dalam Bahasa Aceh Bisa Bisa Bahasa Aceh Tapi dia tahu Ini Selajar Melayu Dari mulai Atas Kerajaan Patani Thailand Turun ke bawah Kerajaan Semenanjung Malaysia Turun ke Sumatera Sampai Kalimantan Barat Mereka pakai Bahasa Melayu Maka Kalau Ukuran Mau dikenal Seluruh Nusantara Mesti Diterjemahkan Ke Bahasa Melayu Diterjemahkannya Quran Ke dalam Bahasa Melayu Abad Ke-17 Laki-Laki itu Bernama Sheikh Abdur Ra'u As-Sidu Kili Dikenal dengan Nama Syekh Wala Dari mana Dari bumi Namur Aceh Darussalam Allah Pertama Islam Datang Disini Pertama Quran Diterjemahkan Disini Pertama Menulis Kitab Fikih Pakai Bahasa Melayu Pakai Tulis Arab Melayu Ditulis oleh Seorang Ulama Besar Sef Nuruddin Arraniri Namanya Ditabadikan Menjadi UIN UIN Arraniri Bangga kita Dari mana Ustaz Selama Dari Aceh Tempat Pertama Islam Sekarang Dari mana Aceh Mantap Ustaz Tentang-tentang Selama Di Aceh Ditamanya Mantap Satu-satunya Tempat Yang Pramugari Pake jilbab Roknya Panjang Dimana Ustaz kok tau Saya kan Poker hati Pramugari Kemarin Musibah Pesawat Singa Terbang Tentang-tentang Bisa membuat Seluruh Pramugari Yang Mendarat Di Bumi Aceh Pake jilbab Artinya apa Bukan Cuman Dulu Perlak Yang Hebat Bukan Cuman Sultan Malikul Saleh Yang Hebat Bukan Cuman Sultan Di Skandar Muda Sampai hari ini Islam masih tetap jaya Sampai hari kiamat Perlah Aceh Akan menjadi Tempat Standar Islam Utama Dimana Di Indonesia Ada Dinas Sarih Ada Mana ada Yang ada Dinas pendapatan Daya Duit Tapi Dinas pendapatan Soalnya Makanya Kalau sampai Ada Orang Aceh Masuk Raka Keterlaluan Karena Semua Perangkatnya Sudah disiapkan Allah Dari sini Abu Somad Datang Keperlah Bukan Untuk Ceramah Makanya tadi Mohon izin Sama ayah Ayah Izin Mohon maaf Ini naju ke depan Bukan salah saya Paling tidak Membuat Macam Su Musik Kenapa Di bulan Begini Supaya Jawa'ah Semua Bisa Melihat Masya Allah Tabarakallah Masya Allah Tabarakallah Begitu Tadi Ustadz Tunku Sahida Membaca Quran Dari Awal Sampai Akhir Saya Sedih Tapi Ustadz Sedihkan Dia Ganteng Suaranya Mergu Melungking Bokor Jogoknya Mantap Kita Suara Macem Kambing Kita Muka Pas Pas PKN Pendek Kesini Dunia Tak Dapat Akhirat Melayang Dunia Dapat Akhirat Dapat Di dunia Dimuliakan Orang Di akhirat Nanti Al Al Yang Yang Mahir Membaca Al Nanti Di akhirat Dia akan Dibangkitkan Bersama Para Malaikat Tengok Kanan Malaikat Panang Kiri Malaikat Tengok Buka Malaikat Tengok Belakang Malaikat Kenapa Aku Bangkit Bersama Malaikat Karena Engkau Mahir Membaca Menghafal Mengamalkan Quran Kita Bangkit Di akhirat Tengok Kanan Tapi Tengok Kiri Jetli Tengok Muka Kepok Kode Kenapa Aku Bangkit Sama Mereka Itu Kau Tengok Tiap Hari Almar Uma Aman Ahab Almar Uma Aman Ahab Orang Akan Bersama Dengan Siapa Yang Dia Cintai Siapa Yang Dia Cintai Dunia Itulah Yang Akan Sama Bangkit Dari Akhirat Ya Allah Bangkitkan Aku Dengan Para Abu Para Abi Para Tengku Bangkitkan Aku Dengan Para Ulama Karena Aku Cintai Kepada Mereka Ya Allah Jodoh Saya Saya Datang Jauh Dari Riau Naik Pusawat Dua Kali Nyambung Dari Pukan Baru Turun Ke Olan Amu Sampai Ke Olan Amu Makan Jambu Dari Kualan Amu Naik Lagi Bandara Malik Usai Dua Kali Jambu Ulama Aceh Tak Kenal Abdul Somad Abdul Somad Tak Kenal Dengan Ayah Dengan Abu Dengan Abi Dengan Tengku Terus Siapa Yang Mau Bawa Ustadz Kemarin Bersyukur Pada Allah Dulu Waktu Di Pesantren Kenal Sama Orang Aceh Nama Pesantren Darul Arafah Medan Kakak Kelas Saya Tamat Pesantren Dia ke Mesir Saya ikut Juga Pulang Dia ke Aceh Saya ikut Juga Namanya Tengku Haji Padil Rahmi Sekarang Jadi ketua Ikat Ikat Itu Kan Tari Ikat Artinya Ikatan Alumni Timur Tengah Inilah dia Abang Kelas Saya Maju Dulu Abang Kelas Mereka Pembel Rahmi Ketua Ikat Aceh Ada Lagi Ketua Ikat Aceh Timur Kabupaten Namanya Tengku Fahrudin Fahrizal Fah Ingat Fahri Adakah Cinta Tengku Fahri Ada Masya Allah Mari dulu Kita mau foto Tiga Abdus Somat Di tengah Ini Tengku Juga Tengku Abdus Somat Di Apit oleh Tengku Fahri Zal Sebelah Kanan Dan Tengku Fahri Rahmi Sebelah Kini Istri Tengku Fahri Rahmi Ini Orang Dari Penarun Tapi Dia Doktor LC MA Doktor Berta Somat LC Balik LC Legitimus Tolong Ambil Fotok Tengku Yang Tengku Mas Tengku 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 Ya Tengku Lama-lama disini Ini kan kertas untuk saya Bersambalir Rahmi itu istrinya Asli putri dari Perla Dan Estiga Diat Azhar LC, tamat MA, tamat Doktor, tamat Abdul Selamat begitu dapat LC, lari Tak tahan di Azhar Takut Bukunya tebal-tebal Dosennya Basara Kitabnya Basara Orangnya orang Arab Kita akan cemas Baliklah saya Kau pergi lagi ke Maroko Di Maroko dapat MA Habis kita pulang Makanya ditulis nama Abdul Selamat RCMA Lagi cemas menghadapi anak-anak Selama dalam perjalanan saya Di Aceh Dibawa oleh Ustaz Fadil Rahmi Dan dimulai atas sampai ke bawah Kami sudah berkeliling Ada tiga hal penting yang membuat Aceh masih tetap terjaga Yang pertama Allah tidak pernah mencabut ilmu macam mencabut pokok kain dari akarnya Tapi Allah mencabut ilmu Di maudil ulama Dengan matinya ulama Dan di Aceh Ulama tidak pernah mati Kerana sampai hari ini masih tetap datang siri berganti Allah Saya datang bersilaturahim ke Abu Tumin Saya datang bersilaturahim ke Abu Mudi Saya datang malam ini bersilaturahim kepada ayah Saya datang bersilaturahim kepada Abu Yusuf Mereka ulama-ulama Dalam kepala mereka kitab kuning Bahasa Arab mereka Nahunya Balaboknya Mantiknya Bayatnya Awul Qawafinya Masak kitab fikir syafi'i Itu dalam kepala mereka Lalu mereka membuat sebuah lembaga Keilmuan Hanya ulama saja di dalamnya Tas tafi Tasawuf Akidah Tasawuf Akidah Tasawuf Tau'id Fikir Karena Islam ini isinya tiga Tasawuf Akhla Bagaimana bersihkan hati Ibu Ibu harus sabar Suami nikah lagi sabar Itu dikaji oleh penyakit Adi ada tetangga rumah baru Jangan kita marah Nengok kawan punya cincin emak Jangan kita demam puyuk Nengok kawan mobil baru Jangan kumat jantung kolonel Itu kajian Tasawuf Tau'id 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 La ilaha Bagaimana cara wudu Bagaimana cara sholat Bagaimana cara puasa Ini ulama-ulamanya Diikat oleh tas tafi Masyarakatnya Masyarakat tidak bisa diajak pengajian yang berat Masyarakat tidak bisa diajak baca kitab Masyarakat tidak bisa diajak pengajian yang ekstrim Bukan ekstrim artinya Keras Es krim Masyarakat ini maunya lembut Zikir Pengajian Maka ulama di Aceh cerdas Untuk ulama-ulamanya Tas tafi Untuk masyarakat umumnya Sirul Moktadin Moktadin Apa itu Sirul Moktadin Pak Ustaz? Ini topinya Sirul Moktadin Numpah kan tulisannya Ini baju Sirul Moktadin Anggotanya sekarang Satu Aceh Seratus tujuh puluh lima ribu orang Allah kakwa Manyangkan kalau Seratus tujuh puluh lima ribu orang itu Membersalaman kenyataan Ustaz Koma Seminggu Salamannya biasa aja Sampai selama Seratus tujuh puluh lima ribu orang Terdata Baru saya sadar Selama ini saya jamaah-jamaahnya Banyak Jamaah siapa Tapi ini jelas Selalu selalu seluruh Indonesia Kalian ditiru apa yang ada di Aceh ini Allah kakwa Yang mana meniru yang di Aceh? Untuk ulama-ulamanya Ting-ting-ting-tingnya Otak-otaknya Tulang surginya Inti-intinya Namanya Tas-tafi Tas-tauf Tau'ib Fiki Untuk masyarakat umumnya Untuk masyarakat awamnya Ada satu lagi lembaganya Sirul Moktadin Dan ini bukan cuma di Aceh Bahkan sudah sampai ke Norwegia Masyarakat di Eropa Bahkan sudah punya cabang di Malaysia Kita berdoa berharap ke depan Di seluruh negeri Ada cabang-cabang Sirul Moktadin InsyaAllah Amin Apa yang mereka lakukan? Tidak Pertawa memperkuat aqidah Aqidahnya Abu'l-Hassad al-As'ari Ahlu sunnah Wal-Fikihnya Mereka menghormati Fikih Hanafi Mereka menghormati Fikih Maliki Mereka menghormati Fikih Hambali Tapi mereka berpegang pada Fikih Mu'imam Mazhab Syah Sedangkan akhlaknya Akhlak Tasawuf Akhlak Sufi Akhlak orang yang Ah kok Tasawuf itu? Man safa qalbuhu lillah Orang yang hatinya bersih Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan cahaya Ke dalam hati yang bersih Maka hati yang bersih Jangan dikotori oleh yang haram Dengan kasih anak makan riba Dengan kasih istri makan solo Dengan kasih duit tunjang Witsipak Witsiput 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 Witsundul Sehingga dia makan haram Alhamdulillah Pesawat belum bendarat ke bumi Aceh Kami tengok di bawah padi muning Hijau Ada pohon kelapa Ada pohon sawir Ada pohon kopi Ada pohon serai Minyaknya wangi Namanya serai wangi Bumi ini subur Kenapa? Karena janji Allah Walau anna halal qura amanu Seandainya penduduk negeri itu beriman Wa ta'au Bertakwa La fatahna Aleyhim Akan kami buka Ketutuk mereka Barokat 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 Minas sama Dari langit turun hujan Walau Dari bumi tumbuh Tanaman Bayangkan Dari bumi Aceh Macem-macem keluar Keluar gas Sampai kering Keluar minyak Sampai kering Minyak keluar Orang gali tanah keluar lumpur Aceh gali tanah keluar gas Digali tanah keluar minyak Kualitas minyak internasional Tanaman Tanaman Subur Kenapa itu? Barokat Doa Para ulama Ini negerinya Para ulama Ini negerinya Sultan-sultannya Soleh Maka jangan Buat maksiat Buat dosa Di atas bumi Namun Aceh Darussalam Kalau mau buat dosa Cari bumi Yang bukan bumi Punya Allah Subhanahu wa ta'ala Ada bumi Yang bukan punya Allah Ada Bumi setan Tak ada Sudah lakai Yang memilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama Ada Unama Yang luar biasa Kedua Perhatian saya di Aceh Kenapa bertahan Islam di Aceh Karena Banyak Dayah Dayah Bondok Pusan Di tempat lain Orang tak mau Masukkan anak Pusan Tren Takut jadi teroris Anak bapak Di mana Islamic boarding school Anak kau Di mana SM up close Anak kau Di mana SMP keren Masukkan Anak Anda Dia akan jadi Orang kaya Tapi tak hormat Pada orang tua Mati masuk Dalam neraka Apa gunanya Masukkan anak Ke pesantren Dan kedaya Dia dapat Barokah Guru Saya di pesantren Dibawa Pesantren Abu Hudi Pesantren Pesantren Dayah Dayah Dibawa Melimpah Ruah Santri Membaca Kitab Sopan Tata kerana Tata kerana Budi Bahasa Masya Allah Tawarakallah Mereka yang sekarang Di pesantren Tila satu Nanti mereka akan Tamat dari pesantren Tamat dari dayah Mereka yang akan menjadi Bupati Wali kota Gubernur Bapak Dandim Kapolres Dan Amin Tak apa-apa lagi Karena kita Diperhidup Takkan lama Pertama Ada ulama Yang kedua Ada Benteng Benteng Pertahanan Ulama Yang akan Melanjutkan Tongkat Estafel Itulah Dayah Dayah Dan yang ketiga Saya perhatikan Adalah Politiknya Masuk Dakwah Dalam politik Di tempat lain Hanya Ceramah Bayar Masakan Bayar Sakan Sudah saya pengajian Kok berzakan Nggak Di sini tidak Zakat Dibayar Tapi Melalui Politik Apa dia Kalau di luar Aceh Namanya Perda Peraturan Daerah Kalau di Aceh Namanya Kanun Kanun Aceh Bayar Zakat Kalau di luar sana Namanya Basnas Badan Ambil Zakat Nasional Kalau di Aceh Namanya Baytul Mal Bayt Rumah Mal Mal Artinya Miring Baytul Mal Rumah Miring Mal Artinya Miring Karena hati kita Miring kepada Harta Maka disebut Ya Baytul Mal Rumah Harta Mal Artinya Harta Hati kita Miring Harta Ini Masjid Ini Mal Hati kita Miring ke Masjid Apa Mal Maka disebut Dia Mal Orang Arab Menyebutnya Mal Orang Arab Menyebutnya Mal Mal Artinya Harta Karena hati kita Condong Kepada Harta Enggak Arti saya Tak condong Kepada Harta Terus Kepada Duit Duit Tukan Harta Apa Isi Baytul Mal Zakat Wakaf Infa Shodakow Wasiat Yibah Itulah Isinya Kita disuruh Sholat Dimana Baytullah Masjid Surau Langgar Musola Kita disuruh Berbagi Harta Kemana Baytul Mal Maka Jelas Dia Rabbana Atina Fidun Ya Asana Wafil Akhirati Asana Baytul Mal Berisi Baytullah Berisi Kesan Saya Di Aceh Musjidnya Cantik Cantik Bagus Bagus Besar Bekar Ukirannya Khas Nanti Bapak Ibu Kalau kebetulan Jalan-jalan Kepukan Baru Singgah Di Akab Bukan Kakab Akab 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 Itu Singkatan Dari Antar Kota Antar Provinsi Terminal Bis Akab Keluar Terminal Bis Akab Belok Ke kanan Ada Masjid Unik Satu-satunya Masjid Ada Masjid Lain Itu Masjid Siapa Masjid Orang Aceh Di Riau Pukan Balu Mereka Punya Masjid Satu besar Allah Kakab Tapi Bukan Berarti Ada Hansi Satpon Menjaga Pas Masjid Tanya Kok Kacik Tidak Kacik Jawab Boleh Saya Beberapa Kali Diminta oleh Persatuan Aceh Riau Untuk Ceramah Saya Bidang Nanti Artinya Apa Mereka Bangun Masjid Bukan Cuma Di Tanah Mereka Tapi Di Tanah Tempat Lain Di Provinsi Lain Bahkan Di Negara Lain Mereka Buat Masjid Ciri Kha'at Apa Dia Bangunan Yang Unik Punya Arsitektur Tersendiri Ini Masjid Sampai Hari Ini Jemaah Ramai Ini Bukan Jemaah Ustaz Abdul Sawad Ini Adalah Buah Daripada Dayah Buah Daripada Para Ulama Buah Daripada Alif Ulama Maka Mereka Ini Datang Andai Mereka Dulu Tidak Dididik Ulama Tidak Dididik Dayah Tidak Tau Agama Dibuatkan Pengumuman Keliling kampung Pakai Balehu Hadillah Pabrik Akbar Nanti Malam Oleh Ustaz Abdul Sommat Dari Liau Ustaz Ngapain Ustaz Mending Nanti Kalian Dibuat Tapi Kena Mereka Dididik Oleh Para Abu Para Adil Para Tengku Dididik Hormat Mereka Maka Sakingkan Hormat Nereka Mau Naik Kepentas Mereka Udah Mereka Turun Mereka Jangan Turun Jangan Turun Di sebelah kiri Kolri Di sebelah kanan Mereka Heptik Mokul Begitu Saya Mokul Ustaz 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 Begitulah Cinta Berapa Tangan Tadi Yang Tak Sempat Tersalami Berapa Kaki Tadi Yang Sempat Terinjak Sakit Hati Mereka Ya Tangan Yang Terinjak Kaki Yang Terjepit And Dia Diam Tapi Dia Tidak Mengaafkan Saya Saya Cari Dia Nanti Dia Tidak Teripada Saya Mencari Mereka Dia Bagus Minta Maaf Disini Mau Bapak Ibu Makan Segala Silap Salah Saya Selesai Teripada Mencari Dia Dia Dipada Mahsyar Dipada Mahsyar Semua Orang Berkumpul Dipada Kanya Dipaya Jumpa Kembali Dipada Mahsyar Oleh Seperti itu Jangan Berbuat Zoh 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 Zolim Ittaku Zulma Takutlah Kanyain Pada Perbuatan Zolim Fa Inna Zulma Sesungguhnya Kesoliman Zulma Dia Akan Menjadi Kegelapan Pada Hari Kiamat Belajar Pada Masa Lalu Aceh Bagaimana Supaya Aceh Di Masa Akan Datang Jangan Sampai Islam Ini Hilang Ustaz Jangan Takut Takuti Kami Mana Mungkin Islam Hilang Dari Aceh Saya Bukan Nakuti Saudaraku Tahu Andalusia Kalau Saya Tanya Andalusia Banyak Alam Tak Tahu Tapi Kalau Saya Tanya Bel Madrid Barcelona Oh Tahu Real Madrid Barcelona Itulah Andalusia Islam Disana Pernah Berkuasa 700 Tahun Lamanya Masjidnya Besar Tertulis Masjid Alhamra Hamra Diambil Dari Kata Ahmar Artinya Merah Kenapa Disebut Masjid Merah Karena Terbuat Dari Batu Granit Berwarna Merah Mudah-mudahan Allah Murahkan Reski Kita Bisa Nanti Kita Umrah Kemakah Dan Umrah Jalan-Jalan Kita Ke Andalusia Insya Allah Amin Cantik Tindah Tapi Apa Yang Terjadi Sekarang Masjid Masjid Tidak Lagi Boleh Solat Di Dalam Masjid Menjadi Museum Masjid Menjadi Tempat Wisata Tidak Boleh Tonton Sinetron Film Bagaimana Seorang Laki-laki Perempuan Datang Ke Masjid Alhamra Cordova Pas Mau Solat Sekuritinya Melarang Forbidden No Tak Boleh Kenapa Ini bukan Lagi Masjid Berubah Siapa Yang Berubahnya Seorang Perempuan Bernama Isabella Makanya Jangan Lagi Nyanyikan Lagi Isabella Isabella Tapi Itu Dulu Dia Tak Tahu Sejarahnya Dinyanyikan Oleh Amy Serge Eh Pusat Tahu Juga Iyalah Saya Kan Lagir Tak Langsung Tua Tapi Lu Tak Tahu Sekarang Salahkah Isabella Isabella Salah Tapi Kita Juga Salah Kenapa Kita Lemah Salah Belanda Menjadah Kita Salah Salah Jepang Menjadah Kita Salah Tapi Kita Salah Juga Kenapa Dia Kita Kasih Masuk Bukitnya Sekarang Kita Kurang Tinggal Terong 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 Belanda Seluruh Nurian Belanda Jepang Tinggal Seluruh Seluruh Jepang Ikut Berjalan Sama Orang Indonesia Ulama Ulama Besar Hamzah Fansuri Sheikh Shamsuddin Sumaterani Sheikh Abdurra'u Asingkiri Meninggal Mereka Digantikan Lagi Ulama Berikutnya Sheikh Nuruddin Araniri Meninggal Mereka Datang Lagi Sheikh Muhammad Wali Meninggal Sheikh Muhammad Wali Datang Lagi Profesor Dr. Mu'ib Burdin Wali Datang Lagi Ulama Ulama Sampai hari ini Masih ada Para ulama Kalau Pejabat Meninggal Dunia Insyaallah Cepat Dapat Penggantinya Betul Belum mati Juga ada Penggantinya Penggantinya Masih ada Tembok Tembok Benteng Benteng Yang kuat Menjaga Aceh Itulah Dia Para Abu Para Abi Adil Ulama Maka Kita Cetak Ulama Ulama Masukkan Anak Kedaya Ke Pondok Pesan Trent Yang sudah Memasukkan Anaknya Pesan Trent Alhamdul Yang belum Memasukkan Anaknya Pesan Trent Na'uzu Ina Mudah-mudahan Setelah Pengajian Malam ini Bulan Juni Nanti Berbondok-bondok Mendaftarkan Anak Kedaya Ke Pesan Trent Daftarkan Anak Anda Sebelum Perutupan Tanggal Berikut Ustaz Fadil Rahmi Tadi 6 Tahun Di Pesan Tarul Arafah Medan Dikirim Dari Biren Dari Biren Turun Kebawah Tinggalkan Di Pesan Medan Di Tengah Aceh Di Atas Riau Di Bawah Abdul Salat Datang Dari Riau Dikirim Ke Medan Ustaz Fadil Dari Biren Dikirim Ke Medan Berjumpa Kami Di Medan Dari 6 Tahun Di Pesan Tengah Saya Setahun Tengah Eh Hingga Ustaz Cerdas Ustaz Dari Setahun Naja Tengah 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 Abis 6 Tahun Dia Ikut Dik Moser Sebenarnya 6 Dik Moser Sebenarnya Lapan Saya Ikut Tengok Kakak Dik Moser Saya Ikut Berangkat Dik Moser Main Pesan Royal Jodan Airline Keren Kenapa Nek Besok Itu Tiket Periburan Saya Poging Sakit Ati Waktu Di Mesir Jumpa Orang Aceh Kenapa Anak Aceh Dapat Beasiswa Dari Pemda 100 Dollar Sekulah Nyesal Lalu 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 Request Lalu 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 Setelah Kita pulang Rala Ini adalah Anak Yang dulu Kita Kirim Siapa Ngirim Pergi Tak Tidak Tidak Lalu Lalu Ustaz Hantu Waktunya Ustaz Yang menceramani Keladaan Tuan Tuan Di Pokok Kayu Bangun Masuk Selaf Ya Maka Kedepan Masukkan Ini Banyak Ibu Ibu Gak Mau Masukkan Anak Ke Pusantren Tak Mau Menerima Menantu Tamat Pusantren Pak Saya Mau Minan Anak Bapak Apa Tidak Masuk Pak Saya Mau Minan Anak Bapak Apa Tidak MSE Come on Apa MSE Master S Tidak 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 Ag S Ag S Ag Serjana Alam Gw Rupanya Menantu Yang Kaya Tadi Pejantung Narkoba Mati Sakau Rupanya menantu yang tadi kaya hebat tadi mati juga Kenapa? Rupanya memelihara tuyul Ketika kau mau mati sakratul maut meredam nyawa S.A.G inilah yang datang Bismillahirrahmanirrahim Yasin Tenang ya ma Kamu jangan sedih Dua hari lagi selesai ini Dilek kau benci dulu Dilek kau tak suka dulu Kisah nyata true story Seorang ibu berkata ngejek keponakannya Keponakannya dia numpah di rumah dia Aku kata dia Kamu ngapain di pesantren? Nanti tawar mau makan apa? Dia itu anak tante SH, MH, Doktor Dia itu anak tante Begitu anak-anak selesai Tidak kenal agama Menikah dapat Bini setan Tak mau menjaga mertua Akhirnya apa? Sekarang menumpang di rumah Keponakan yang dulu Di ejeknya Karena di pesantren dia diajarkan Berbakti kepada orang tua Ada nyata Real Kisah nyata hidup ada orangnya sekarang Kalau mau nanti kita bicarakan Prak mata Ustaz Bisa kita bicara Prak mata Jangan ke empat Tiga Maka masuk ke anak Saya Pak Ustaz Ini terus terang Pak Ustaz Yang tersinggung ya Oke Kenapa? Kenapa tak mau masuk ke anak Ke daya Nanti kalau masuk ke daya Dia jadi apa? Loh Di daya Dia bisa ikut Keujaan persamaan Dia tetap nanti Taman punya ijazah SMA Habis dari daya Dia masuk ke polisi Bisa atau tidak? Bisa Justru anak daya Itu diterima di polisi Kenapa? Polisi seleksi Kesehatannya ketahan Kalau dia sekolah SMP SMA aja Bermelokok Pakai narkoba Telinga Tidik Tak lulus dia masuk ke polisi Tak diterima masuk ke tahan Di daya Bersih Dia dari Yang di luar-luar Pas diperiksa Dara Berawan Saya nengok sendiri Anak SMP Anak SMA Tadi sore Dapat video Anak SMP Memeroyok guru Di kelas Udah ada nonton? Ini kacau Walau ini sekarang Guru takut Kula menempeleng Kenapa? Pas memperiksa Di fotonya Belaporkan Kula komisi Pilih dengan anak Kata Apa? Kula pampu Kurang aja Benteng terakhir Perlawanan Kita adalah Pondok Pesantren Medaya Masih tidak berdiri Daftarkan Tidak ada alasan Orang anjir Tidak mendaftarkan Anak-anak Ini ke pesantren Kami Taman pesantren Ustaz Fahdil Taman pesantren Ustaz Fahul Rizal Taman pesantren Ustaz Soma Taman pesantren Memang kami Tidak kaya Tidak kaya Hebat Betul Tidak Tapi Tengok komen Komen Cewek Cewek Ustaz Jadikannya Keduanya Padahal Lama Saya mencermin Ganteng Tidak Putih Tidak Lanjung Tidak Hitam Kering Peset Tapi Bapak Ibu Lagukan Taman pesantren Anak Jadi tentara Bisa Dari polisi Bisa Dari bupati Bisa Dari balik kota Kenapa balik kota? Jadi bukit presiden Nenya diminta orang Kita Dekam Sayang Gak Cerita aja Supaya Ibu-ibu Semangat Memasukkan Anak Geda Ya Ya Tusak Dari tadi Kenapa Ibu Yang menghamilkan Anak Itu kan Ibu Ya kan Yang menyusul Anak Dua tahun Siapa? Ibu Yang melahir Yang merengkap Nyawa Siapa? Ibu Bapak Cuma datang Sekali-sekali Jadi jangan Tersinggung Kala saya Sebut Ibu Karena yang Membentuk Keperbatian Anak Adalah Ibu Al-um Ibu Al-madrasatul Ula Pendidik Yang pertama Adalah Ibu Saya setiap Bulan Dua Bulan Februari Ke Malaysia Cerama Sepuluh hari Kuala Lumpur Ibu Selangor Negeri Sebilan Malaka Penang Keliling Datanglah Satu Jemaah Malaysia Ustaz Somal Ya Boleh Saya Bukul 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 Apa hal Mak Kenapa Kenapa Mau jumpa Mak Saya Yang Ceramakan Saya Kata Dia Dibalik Seorang Anak Pasti Ada Seorang Ibu Yang Mendidik Datang Dia bukan Baru Dijumpain Mak Saya Ditanyanya Mak Cik Ustaz Somal Dulu Makan Apa Mak Saya Makan Bukul Lama Makan Bukul Lagi Ibu Mendidik Luar Biasa Gimana Mak Pak Ustaz Dulu Mendidik Pak Ustaz Saya Balik Main-main Dapat Motor-motoran Mobil-mobilan Bawa balik Rumah Mak Mak Dapat Dimana Kau Dapat Dari Dijalan Punya Siapa Tak Tahu Balikkan Ketempat Kau Jumpa Tadi Jangan Bawa Barang Haram Ke Rumah Ini Karena Nanti Di Asheran Mobil Itu Akan Besar Sebesar Bis Akan Kau Pikul Di Asheran Begitu Gak Bididik Sebelum Masuk Sekolah Pendidikan Dari Murut Ibu Luar Biasa Sekarang Ibu Dimana Paterina Pergi Cari Bu Bidik Betul Memang Dulu Saya Bikung Setelah Saya Sekolah Baru Saya Faham Hadisnya Sahih Ayatnya Jelas Apa Kata Allah Siapa Yang Curang Siapa Yang Curang Siapa Yang Curang Nanti Di Akhirat Dia Akan Memikul Kecurangannya Pada Hari Kiamat Ternyata Ucapan Mak Saya Walaupun Dia Tak Sepolah Betul Nanti Siapa Yang Curang Curang Di akhirat Dia Akan Memikul Kecurangannya Itu yang dijelaskan Nabi Dalam Hadis Sahih Siapa Yang Curang Zakat Kambing Di akhirat Dia Akan Memikul Kambing Menembek Siapa Yang Curang Sapi Dia Akan Memikul Sapi Menembek Siapa Yang Curang Ontah Dia Akan Memikul Ontah Menontah Ustaz Itu kan Curang Sapi Curang Ontah Sekarang Curang Apa Siapa Yang Curang Mobil Merah Nanti Dia Memikul Mobil Dinas Ada Yang Memikul Avanza Ada Yang Memikul Innova Masih Keren Nanti Kita Tengok Ma Apa Yang Yang Pertun Yang Yang Paling Malu Yang Ini Kul Wawan Kul Wawan Kau Kenapa Kul Wawan Kul Waktu Sekolah Dulu Makan Tiga W1 Ingat Kul Makan Wawan Kul Wawan Kul 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 Misalkan sai Kul F Kul Selesai Bak Jun Ko Kamu Man Kul Kul Bapak ibu calon jamaah haji sekalian Yang akan kita tuju adalah tanah suci Ibadah kita suci Maka sucikan diri Bayar semua Kejurangan-kejurangan kita Setelah saya kasih mahasiswa Bapak-bapak nangis Bapak nangis Bapak nangis kenapa? Malu saya macam itu Kenapa? Itulah tentang Pak Wan Cari Pak cari Dicarinya lah semua SMPnya dulu Tempat jual Pak Wan, udah jadi ruku Tak ada lagi pausat Di mana Bapak cari? Di Google Dicarinya di Google Tukang lawan Mana ada Cari Kalau ada anaknya bayar Tak ada lagi pausat Bapak itulah Itulah sendiri Bayar sendiri Serahkan ke masjid Lembaga panti jombok Anak yatim Setelah itu Barulah sholat Sunat Tau Mandi lu Mandi towat Mandi towat Mandi towat Sebenarnya Tau Bagus Belum Tau 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 Untuk di masin muka tatunya gompar, gomkar, udasa, mengopakan sayap, menangkap ular di tinggal laut. Boogito, kuduk, 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 kuduk. Yang muda sempat ada tatunya, maka biarkan saja tidak menghalang. Sudah selesai. Tapi anak-anak mudanya akan buat. Yang lain buat, buat, buat. Ini banyak itu, anak-anak, fam. Aku contoh orang barat pakai tatu kulitnya putih Sikit saja-jali Ini dua tiga kali tak muncul hitam Tapi pilih yang diberiakan Allah SWT Mandi tobat, basah semua Basah semua bosat Yang mana duluan basah, terserah lah Pergi ke tepi jembatan, asal itu bawa Uuh, ya itu lupa lalu Letak pantesan itu, kaki dulu Bilang nosa bosat Habis itu, wudu Habis itu, sholat sunat tawad Baca ititah Ititah yang lama, apa yang baru? Yang dululah, Allah SWT Yang lama, lupa Belum belajar Bilang aja, tak ingat Langsung ke teat, ke teat apa? Ke teat apa bosat, ayah? Ayah, 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 ada apa? Kau ingat? Kul malu ada satu kain-kain habis sunat-sunat tawad mandi tawad banyak-banyak istighfar astaghfirullah kalau sampai meneteskan air mata bagus istri temanmu kamu menetes kenapa? kamu menemak dosaku adina mana lagi kita dosa? kita lu jumpa taruh kosumika bukan sama kau jadi sama mantan makanya yang sudah sempat punya-punya mantan buanglah mantan pada tempat itulah untungnya memasukkan anak geda daya, tidak ya tak ada pacaran santrinya lagi-lagi kami dulu sama Ustaz Padil di pesantri neorropa tahun 1996 tahunan beliau berapa santrin neorropa? 1.800 caplon jeng semua lagi-lagi lagi-lagi semua tak ada perempuan kami menengok perempuan seminggu sekali hari ahad hari minggu mbak ada nenek-nenek menengok cuci tapi kita jarang menengok perempuan nenek juga cantik alhamdulillah di pesantrin kami selamat tak ada pacaran habis dari pesantrin pergi pulak ke Mesir 1999 2000 2001 2002 4 tahun saya di Mesir tak pernah saya pacaran berani saya disufak Wallahi tommahi billahi 4 tahun saya di Mesir tak ada pacaran hebat pausa dia tak dapat gimana mau dapat? anak Indonesia 2400 laki-laki 2100 perempuan 300 persaingan ketat jadi artinya kalian yang senang di daya sabar aja ini baru kelas 3 daya ustaz boleh tanya gimana cara menyatakan cinta menulis 3 daya tanya cinta kok hafal aja matan-matan kalang guna labzun bufiin lukas takim bismun mafiin lusum mahar bunay kalim cipta sana kemudian dasar suku samad uto iman zifrit uto iman apal aja matan-matan nanti bacakan matan-matan tuh hukuskan kuya tapi ingin mempertahankan Aceh tetap islami 700 500 ribu tahun akan datang masukkan anak-anak ke daya nanti mereka yang akan menjadi pemimpin agama menjadi imam menjadi kolhi ustaz somad ceramah malam ini paling tahan ceramah 10 tahun lagi 2018 saya kemari 2028 itu udah hebat 2028 dilintang kemari Assalamuala siapelah agama siapelah islam takfir 3028 berat 3028 takut terlalu sedih ustaz siapa yang akan menggantikan ustaz aku tak pernah bersedih kenapa satu abu somad akan digantikan seribu abu somad dari bumi menangguh Aceh dari usala apa di takutkan apa di cermaskan ustaz tadi ustaz segitu juara masalah juara internasional dikumpulkan semua kori-kori kori-kori di Indonesia berkumpul mereka di Lombok di Tenggara Barat juara satunya dari Aceh bayangkan itu wangkah kita yang kali keluar orang Aceh tak baca Quran tak bisa baca Quran tapi pindah dari Aceh jadi provinsi lain sudah lagi memilihkan Allah subhanahu wa ta'ala benteng pertama yang harus kita lakukan mendirikan anak-anak kita sudah aku sampaikan ya Allah tak lagi ada alasan karena di masa akan datang tetap juga ada anak yang tak tahu baca Quran yang tak perlu memiliki islam bukan salahku lagi sudah aku sampaikan ya Allah saya tanya semuanya sudahkah aku sampaikan sudah selesai jadi tidak harap kalau ditanya malaikat tanya Allah sudah kau sampaikan semua sudah ya Allah ini rekamannya masalahnya masalahnya maksudnya oke mantap tak serangan saya malam mantap tengok nanti pulang ke rumah saya tempel saya pinggir kaca rencong tadi itu kaca itu dibuka letakkan rencong di kiri rencong di kanan sampai ngomong nanti kalau sudah ditangkap pak polisi makanya sebelum acara selesai putus sama pak kapolet saya tetap masukkan dokter pasal hasia enggak 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 Saya mau memaarkan putus dengan polisi tetap Walaupun putusnya banyak Saya tetap musim Simah jadi kan Simah, 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 simah Walaupun saya ada helikopter Seorang bom balis Tapi ini Banteng pertama Masukkan anak keusantren Masukkan ke daya Yang kedua Islam mesti masuk ke dalam Poli Politik Politik Poli gamni pula Anilah ha'i lomba Bukan salah saya ibu Ibu jangan lalak Yang ibu ini merajuk Gini, cerahannya bagus Kita pulang Ya, man Ini kalau pulang bisa dulu Bisa orang sebanyak ini Politik Politik tak politik Politik Baya zakat Baya zakat Baya zakat Baya zakat Baya zakat Tunggu, kenapa utip-tunggu itu? Itu maka utip-tunggu kasih. Oh, enggak. Kalau nampak di luar, huuu. Kalau saya khutbah, kalau saya khutbah, tengok rekaman-rekaman khutbah. Lekaman khutbah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saya tengok, mana yang madu. Musiku menghasilkan Allah. Fakut Faisal mutaku. Yang tidak mau ayahsaga. Cuman anak-anak yang dilakang itu tak takut. Cuman anak dilakang kita di atas merapi-api. Saya terlambat khutbah. Bapak mau ke masjid, macet. Lambat. Jadi saya di barisan paling belakang. Paling belakang saya. Tapi kemudian tak lama, masuk saya ke dalam masjid. Mau sholat. Khutbah, senang khutbah. Anak di samping ketawa. Saya tengok di tengok. Bukan takut dia. Tak lama selesai saya terlambat. Saya sangkas aja terlambat. Setelah itu datang polisi. Bukan polisi itu diambar-ambar. Namanya gangguh. Selalu dikas. Kata-kata Zia tadi. Oh gitu pak polisi masuk. Anak-anak itu dia. Shhh. Itulah kontennya kekuasa. Makanya anak-anak muda kita harus jadi polisi dan tentara. Nah. Polisi tak perlu cerama. Polisi tak perlu ke atas mampuan. Mungkin malam ini pakai polisi sudah sembuhan. Shhh. Polisi datang hanya ke masjid pakai seragam. Shhh. Shhh. Itu efeknya luar biasa. Shhh. 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 Saya itu kenal partai. Saya tak pernah bicara partai, saya tak pernah bicara nomor urut, saya tak pernah bicara warna. Jangan identikkan saya dengan partai apapun, karena warna yang saya pakai macam-macam. Ada putih, ada hijau, ada hitam, ada merah. Lalu saya beros yang mana? Luir, langsung kumum bebas rahasia. Nakap ini lah wakil-wakil rakyat yang peduli kepada saya. Setuju? Kepuli kepada anak yatim, setuju? Kepuli kepada janda-janda, setuju? Tidak, 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 tua kau sudah. Mungkin langsung semangat anaknya kepadamannya, setuju. Tuan-tuan, anaknya udah meninggal, suaminya tak ada, tinggal sepatang kali panti jumpu. Siapa ngasih dia makan? APBD, bupati oleh kotak gak berani. Tapi kalau ada payung hukumnya, siapa yang mau buat? DPR. Ini nanti caleg-caleg akan berkeliaran ke masjid-masjid membawa karpet satu bulu. Saudara-saudara, jangan maaf sekali ya. Ini ada satu bulu. Ini DP-nya. Nanti kalau saya terpilih, saya tambah. Kalau saya kalah, saya jemput lagi. Pak, 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 pak. Jangan bawa karpet. Kami sudah karpet banyak. Lampu, tak usah kau bawa kipas angin asli. Kami penuh. Yang kami inginkan tiga. Kalau engkau duduk di kursi legislatif itu nanti, kau perjuangkan kanun, kau perjuangkan perda. Pertama, keluarkan perda sakat PNS, ASN, pegawai, BUMN, perusahaan, sakat, potong atas. Setuju. Yang kedua, angkat guru-guru agama di SMP, di SMA. Karena SMP, SMA guru agama yang minim. Angkat. Biayanya dari mana? Onda, honor daerah. Masukkan lima pelajaran agama. Quran, hadis, akhidat akhla, bahasa Arab, sejarah Islam, pikir. Gurunya dari mana? Angkat alumni Wim Arranili. Angkat alumni Spain. Angkat alumni daya yang bisa baca kitab. Angkat mereka. Bisa PNS, Alhamdulillah. Tidak bisa, honorer. Tidak bisa, dosen kontra. Tidak juga bisa, pokoknya tolong aja. Empat. Masih tiga pause. Tiga. Keluarkan perda berbusana muslimah. Seperti yang pernah keluar perda di Aceh. Kanun Aceh. Apa kanun perdanya? Perempuan tidak boleh keluar rumah duduk ngangkap. Pede. Saya baca itu di Quran. Bagus. Kanun perempuan pakai emang hamil, pakai indul nangkap. Masuk hamil. Tidak bisa, kan? Lampu tak boleh nampak. Kira-kira yang Ustaz Oman bicarakan yang tiga ini masuk akal, betul tidak? Siap memilih wakil-wakil rakyat. Busar oleh Husey Bajani Aceh. Apa dia? Kampanye hitam. Jangan jelek-jelekkan orang. Jangan ucapkan kebencian. Jangan ada hate speech. Wujudkan bil kader, pil pres, pidek yang damai, aman, sejahtera. Yang bagi-bagi duit, posat, ambil duitnya. Jangan joklah seorangnya. Setuju. Ambil duitnya. Ambil duitnya. Serahkan ke anak yatim. Setuju. Bersama. Ambil duitnya. Jangan joklah seorangnya. Setuju. Ambil duitnya. Serahkan ke anak yatim. Setuju. Itu duit haram. Itu duit sogok itu. Jangan korbankan negerimu, kabupatenmu, kotamu, provinsimu. Akan rusak. DPR kota. DPR kabupaten. DPR RI. DPD. Akan diwakili oleh orang-orang yang suka membayar pake duit, 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 duit. Tapi duit apa? Jual rumah, jual kambing, jual sumar. Nanti sampai dia duduk, dua tahun, tiga tahun, akan dia tarik balik macam main layang-layang. Ulur, ulur, ulur. Sampai masih tarik, tarik, tarik. Diperatnya diri umat sampai habis. Mau? Tidak. Makanya nanti kalau ada telepon datang dari Perla. Assalamualaikumussalam. Waalaikumsalam. Ini ada pula yang menyebar kami duit serangan pajar, hari rahu pagi 17 April. Jangan habis. 100 ribu posat. Haram. 100 juta posat. Eh, banyak, tinggal. Jadi gimana, posat? 100 juta pun juta haram. 100 ribu haram, 100 juta haram. Banyak haram, sikit haram. Sikit haram, banyak haram. Kalau kita beri dua, posat? Ah, ulama tak sepakat. Ada juga yang mengatakan makro. Nampaknya sudah selamat kalau suaranya sudah mulai kendur, itu betul tidak dapat. Diri masih keras suaranya, nampaknya belum dapat. Kalau mulut terisi air susah bercakap, betul? Cuma yang sih mulut isi air? Habis, uuuuh. Nangan sampai mulutmu diisi yang haram, haram, haram. Jaga. Lebih baik kita push. Lebih baik kita gemuk makan hape. Ya, kamu jangan sakit, jangan sakit. Ini gemuk gemuk pun diajani halal-halal makan hape. Pokoknya kalau dengar drama saya, kuncinya satu. Jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang dengar drama saya tersinggung, balik dari drama, minum kopi, mati. Bukan gara-gara drama saya. Ini kan menekopi, minum. Tidak. Tadi saya mulai drama jam sepuluh. Sekarang sudah jam sepuluh lewat sepuluh. Duh 70 menit saya drama. Padahal di mana-mana dalam drama udah tengah malam, larut paling 30 menit. 30 menit tidak drama, langsung keluar ke Daniel. Dari tadi saya jenamam, tak ada saya tengok yang menguap saja. Entah tadi tidur semua siang. Di mana-mana saya jenamam, pakai celana. Malam ini nama pakai syarung. Menghormati ayah, menghormati abu, menghormati abi, menghormati tengku. Tapi yang dilahirkan, karena kainnya lebih kas. Bukan gara-gara, forum, majlis, taklim, sirul, moktadil, acik. Nampak? Pertama, masuk ke anak kedaya. Yang kedua, masuk ke politik. Aik kalian anak-anak muda, tek aktif di mahasiswa. Saya pernah cerawah di depan lima gubernur. Itu cerawah yang paling hebat, lima gubernur. Gubernur, ben. Badan eksekutif mahasiswa. Kau beli mana? Dari fakultas perikanan, pak. Mantap. Nanti tamat kuliah, kok, kok, kelemikan. Kau beli mana? Kau beli mana? Saya dari papan-tapan, pak. Apa itu? Fakultas pertanian dan peternakan. Apa itu? Kok ternak sabi, ternak otak. Karena kita ini, akikat anak makankan? Kambil. Wali manikah anak makankan? Kambil. Tapi ternyata kambil kita diimpor dari Aus. Australia. Saya lihat di Australia itu, waktu kami naik pesawat, kemudian naik mobil di Sydney, di Kambera. Saya mau kasih tahu saya pernah ke Australia. Tidak sabi-saki itu besar-besar, macam pantai gitu, karena rumput yang terhampar. Tapi kita mesti beli saki ke sana. Panggilkan entrepreneur-interpreneur anak-anak muda kita. Kau beli fakultas apa? Saya ada di fakultas ekonomi, pak. Lanjutkan bisnis. Kau beli mana? Saya ada di fakultas sain teknologi. Apa itu? Sain dan teknologi. Bagus. Welcome, selamatnya. Nanti kau masukkan ke www.youtube.com. Kau beli mana? Saya jadi jurusan bahasa Inggris, pak. Terus, Justru dengan bahasa Inggris lah kau bisa memberikan hidayah kepada orang-orang di Eropa dan Amerika. Betul? Betul. Ceramah Ustaz Soman diterjemahkannya transit ke dalam bahasa Inggris, dibuatnya disebih lingual, two language, English language, Indonesian language. Tonton Basah Gronah Tam. Gronah Tam. Gronah Tam, Jari 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 drama, Youtube. Indonesian, Islam, enter. Dabakadnya, Abun Soma. Tonton, ladies and gentlemen. Kokanukut is never sound. Kenapa. Who is this? This is Abun Soma, Muslim scholar from Indonesia. Wales, Semuanya jahat Bisa jadi ceramah bahasa Inggris Yang kau terjemahkan gitu Banyak orang dapat hidayah Betul? Maka bangkitkan Masuk ke dalam politik Masuk ke dalam segala lini Hidupkan daya Masuk ke politik Bangkitkan semangat entrepreneur Tapi jangan lupa Zikir Zikir dimana? Masuk dalam Zihul Muqtadi Karena hati kita ini panas Didinginkan dengan zikir Pertama istighfar Astagfirullah Rabbul Baraya Astagfirullah Minal khataya Setelah istighfar Baru bertasbih Subhanallah Walhamdulillah Walau ilah Walau ilah Walau ilah Walau ilah Wahai kebar Lagunya semua lagi Lagu lahir nafosa Subhanallah Wah habi kalau menyala lampu Malam ini pasti hebat Keluar kan dulu Habi-habi Saya mau menengok Menyala dari ujung Sampai ujung Punya habi kan? Ada senternya? Kalau tak ada Campak ada dia Subhanallah Subhanallah Walamdulillah Walau ilah Al-Fatihah Walau ilah Walau ilah Walau ilah Illa bilah Al-Fatihah Al-Fatihah Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasih Habibillah Tawassana Di Bismillah Wabillahi di Rasulullah wakullu mujahidin lilla bi-alil barriya Allah di malam saya yang terakhir di Aceh, ada rasa sedih, ada rasa bangga, ada rasa senang, sedih ke Ustaz Somadiyah, besok subuh terakhir di Langsa, habis itu pulang ke Medan, pulang ke Riau ada rasa bangga, usah bangga, karena sudah sampai ke perlah, tapi saya tidak akan putus asa melihat dunia kenapa? karena cahaya-cahaya itu bangkit dari awal muasal Islam di Nusantara dari perlah dia berawal, dari perlah dia akan terus bangkit, dari perlah semuanya akan terwujud atas nama Allah la ilaha illallah, wala awla, wala kuwata illa illa